Terima kasih. Ini juga terjadi antara tanggal 3 Februari sampai dengan Februari 2023. Adapun yang mau kami laporkan adalah dugaan terhadap adanya pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. Terlapornya dalam liding bukti yang kami punya saksi-saksi, alat bukti surat, dan alat bukti elektronik. Saat ini sedang dalam proses pelaporan di SPKT Mareskrim. Ada Pak Kamarudin di dalam, ada Rekan Yohanes di dalam, dan ada beberapa Rekan. Namun, supaya kita bisa mengawal kasus ini, agar bisa mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, ada baiknya sesiar kedatangan kami hari ini, yang dengan etiket baik dan untuk mencari keadilan pada teman-teman media. Saya kasih materi presi lecet ke teman-teman, nanti teman-teman boleh bagi-bagi ya. Ada pertanyaan, teman-teman, nanti kita jawab sesuatu. HAP tersebut disintak dari tanggal 23 Januari. HAP-nya katanya memasang Sianida. Siapa yang pesan itu, kita tidak tahu. Siapa yang mengambil pokok-pokok itu, kita tidak tahu. Nah, yang kedua, siapa yang memasukkan Sianida itu ke mulutnya? Nah, ini yang harus kita cari kebenaran pandemi, supaya korban tenang di alam sana, dan keluarga sudah mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Tidak ada detisi apa-apa. Kita harus tetap yaitu membuka laporan ke polisi. Kami hari ini datang untuk mengunjungi rekan kami, rekan sejawat kami ke polisi, untuk membuka laporan ke polisi, agar membantu kami mengungkap fakta yang sesungguhnya. Tidak ada peristiwa yang terjadi terhadap awal. Ini ditambahkan sama rakan saya. Pak, kalau Pak, kita tanya saja sebelumnya, sebuah beberapa menit yang terjadi, Pak. Jadi, kita tanya itu siapa, Pak? Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk informasi yang kami dapatkan, bahwa handphone itu disita oleh pihak kepolisian atau polis komosid, yang orang-orang ini diinformasikan itu adalah maka-maka komosidnya. Mungkin untuk peristiwaan itu, itu terjadi pada tanggal 23 Januari 2023 yang lain. Berapa hari itu? Kalau peristiwa itu karena untuk yang korban, Brika AS ini pada tanggal 23 Januari 2023, tepatnya sekitar jam 6 pagi, masih berangkat dari rumah bersama. Setelah itu sekitar jam 9.15 masih berkomunikasi. Lalu di tanggal 3 setelah jam 9.15 selesai berkomunikasi, selanjutnya tidak lagi ada kabar karena handphone yang bersangkutan tidak aktif lagi. Sampai di sini memang tidak ada diketahui, jadi ini kita buka dari tanggal 23 Januari, terakhir bertemu dengan keluarga ya. Maksudnya 3 Februari bertemu dengan keluarga, lalu sampai tanggal 6 lah. Ada informasi bahwa setelah Brika AS ini telah meninggal dunia. Nanti setelah selesai bagian emang hasilnya, karena kan kita ngatakan, apakah dengan sudah diputuskannya melalui gelar di polda, dianggap ini disini dem, atau tidak, sebagai kita dikomunasi gak liatkan. Kakak akan tahu nanti, apa hasilnya pelaporan hari ini, apakah laporan itu diserima atau tidak, nanti kita akan update. Karena perdasarnya, keluarga belum pernah membuat laporan secara resmi, karena dari awal ingin melaporan itu diharamani. Nah sekarang makanya, kita langsung membuat laporan di Markas Besar Kepolisian, karena kita yakin, tempat inilah yang paling tepat, dan paling profesional, untuk mendalami, dan juga membuat peristiwa. Penyelidikan terhadap, tewasnya personil Kepolisian, yang ada di daerah semangkutan, yaitu, mohon bantuan ya teman-teman, seperti teman-teman dulu membantu kami, ketika mengungkap perkara Joshua. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih.